PEMINERAL Buh, sugernya Kokepten Timnas Amin Thomas Lembong menjadi sorotan Pasalnya namanya disebut-sebut oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Nakabuming Raka dalam debat pada minggu 21 Januari 2024 Kala itu Gibran mengangkat isu litium feromposfat atau LFP Kepada Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar Ia menanyakan apakah Paso nomor urut 1 antinikal Karena tim sesnya sering bicara soal LFP Gibran menyebut isu LFP tersebut sering digaungkan oleh Thomas Lembong Tak hanya sekali disebut, Gibran juga menyinggung Cawapres Cawapres nomor urut 1 dapat contekan dari Tom Lembong Hal itu ketika Cawapres nomor urut 2 Ketika Cawapres nomor urut 1 menanyakan soal bioregional kepada Gibran Lantas, siapakah sosok Thomas Lembong yang disebut-sebut Gibran? Pria yang akrabisapan Tom ini melahir pada 4 Maret 1971 Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Hanford pada 1994 Di bidang arsitektur dan tata kelola Setelah lulus, ia mengecap pengalaman bekerja di Morgent Stanley pada 1995 Ia juga pernah bekerja di Deutsche Bank dan bertugas menggabungkan sejumlah bank menjadi bank mandiri Tom sempat menjabat Senior Vice President dan Kepala Divisi dari BPPN saat krisis keuangan pada 1998 Setelahnya ia bergabung di Farindo Investment pada 2002 sampai 2005 Tom juga tercatat sebagai CEO dan Managing Partner dari perusahaan investasi Vivat Capital pada 2006 Tom juga tercatat menjadi Presiden Komisaris di PT Geraha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014 Sosok Thomas Lembong mulai dikenal Usai didabuk menjadi Menteri Perdagangan pada periode pertama Presiden Jokowi Namun jabatan mendak itu hanya bertahan 2 tahun dari 2015 sampai 2016 Ia terkena resafel kabinet namun tetap menjadi pembantu Presiden Lalu ia kembali dipercaya menjadi Kepala BKPM pada 2016-2019 Yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi Selain menjabat Menteri, sosok Thomas Lembong punya peran penting di balik layar Ia merupakan sosok yang seringkali membantu Jokowi menulis teks pidato yang ikonik Salah satunya pidato berjudul Game of Thrones Yang dibacakan Jokowi dalam pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada 2018 Ia juga menulis pidato bertajuk TENOS yang disampaikan Jokowi saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia Saat ini Tom disebut bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Gajian Strategis Internasional Juga Dewan Penasihat Internasional dari Perusahaan Komponen Otomotif di Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!